Saudara, kita ke informasi yang baru, penerapan new normal jadi aturan baru, terutama untuk mereka yang baru mulai bekerja kembali. Harus beraktivitas biasa, tetapi tetap patuh pada protokol kesehatan. Apa yang jadi syarat untuk para karyawan di kebiasaan baru tempat kerja? Berikut laporan dari Jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan, dan Jurka Merah Bimo Wijaksono yang sudah kami rekam sebelumnya. Setelah dua bulan masyarakat work from home atau kerja di rumah itu saja menjadi sebuah kegelisahan tersendiri, khususnya bagi perusahaan-perusahaan besar. Itu saja terkait dengan alternatif tempat pekerja, ada satu tempat menarik di mana tempatnya menjadi salah satu jujukan. Tidak hanya tempatnya yang strategis, tapi juga menyajikan lokasi dan instrumen-instrumen menarik. Untuk mengetahui bagaimana situasi kerja pasca penerapan dari New Normal saat ini di samping kanan atau di samping kiri layar kaca, sudah ada Pak Herik Imawan selaku COO dari Kohaves. Ini kan kalau kita dua bulan sudah berlalu ya, dan akhirnya pemerintah sudah mengizinkan masyarakat untuk kembali bekerja. Untuk penerapan dari New Normal sendiri, kira-kira bagaimana Pak untuk protokol kesehatan dan juga physical distancing akan diberlakukan di tempat kerja? Ya, tentunya pasti kita mengacu kepada aturan yang diberikan oleh pemerintah. Saat ini di masa transisi, kita menerapkan sama dari sejak awal COVID ini muncul, kita lakukan temperature check, kemudian juga melakukan memakan masker, kemudian meng-encourage tim kita juga untuk selalu rutin cuci tangan. Kemudian di saat ini di lokasi co-working kami, ada distancing di mana kursi arrangementnya dipisah, ada selang satu kursi atau minimal satu meter sampai satu meter setengah. Dan activity meeting juga kita gunakan lebih banyak online. Namun tetap protokol penerapan kesehatan seperti di dalam elevator, kita kasih pembatas maksimal 6 orang, antrian masuk ke elevator, antrian masuk ke gedung, kemudian pengambilan ID card atau pass card ya, ke dalam space kita juga diberikan distance. Kemudian di siap lantai kita siapkan hand sanitizer, supaya mereka juga bisa gunakan bila tidak ada ini dan standby juga di case diperlukan masker untuk member kami, bila diperlukan kita bisa berikan. Tentunya setiap perubahan, per arahan dan juga ini dari pemerintah kita ikuti ya, mengikuti aturan yang diberlakukan dan mengingatkan karyawan kita untuk jaga kesehatan ya, mungkin makan yang baik, vitamin, berolahraga, sehingga stamina-nya tetap baik, sehingga pada saat kembali bekerja, ya full ya kita sudah dalam kondisi yang aman lah, karena itu saya kira yang semua orang akan selalu lakukannya. Pak Rikan sekarang kan masih dalam masa PSBB transisi ya, di mana Gubernur RKI Jakarta menekankan pentingnya physical distancing. Apakah nanti ada suatu aturan, bila mana nanti ada kedua, khususnya dua masyarakat yang bekerja, berdekatan apakah nanti ada teguran atau mungkin peringatan kepada mereka agar tetap menjaga jarak? Ya, dari Facility Management kami di tiap lokasi Kohab berada, itu mereka memang sudah dibekali, diberikan pelatihan ya, dan juga pembekalan bagaimana penerapan dari PSBB regulation terdahulu, karena ada juga klien kami yang dalam pengecualian boleh bekerja, nah mereka terpaksa harus mendampingi dan mengingatkan. Nah sekarang di masa transisi pun sama, jadi Facility Manager rutin akan keliling di lokasi co-working space kami, kemudian ya menyampaikan atau bila ada member terindikasi mungkin ada gejala, kita akan pertanyakan apakah sudah melakukan pemeriksaan kesehatan, ya bila misalnya dari temperatur cek baik-baik saja. Jadi semua protokol yang sudah diarahkan tentang penerapan perlindungan diri dari kesehatan dan risiko COVID ini, FM kami, Facility Manager ini sudah dibekali, sehingga mereka bisa juga mengingatkan dan mengarahkanlah member-member kita untuk lebih sadar dan peduli terhadap kesehatannya. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak, semoga masyarakat bisa kembali bekerja dengan normal. Demikian wancar saya dengan Pak Harikmawan, selaku CEO dari Kohaf, untuk aturan masyarakat bisa kembali bekerja, co-working space menawarkan tempat yang sangat menarik, dimana saja tidak hanya bekerja, tapi juga sambil bermain, tapi juga tetap fokus, khususnya dalam rangka bekerja operasional secara penuh. Juno Hamunangan, Bimo Wicaksono, Kompas TV, Jakarta.